CULAT CULAT Itu wudu apa ngecek jerawat, cuma disentuh-sentuh doang Ya gimana dong, nanti kalau aku basuh muka beneran bisa hilang semua make upku Yaelah, emang sebegitu berharganya ya make up di wajahmu itu Ya dong, kan aku cewek, jadi harus tetap kelihatan cantik saat bekerja Tapi kalau cantik doang gak berwudu, percuma, kamu bakal ditinggal dan tidak dikenali Maksudnya? Benar, kelak di hari kiamat, Rasulullah akan mengajak semua umat yang beliau kenali Untuk singgah dan berkumpul di sebuah telaga Serius, tapi bagaimana Rasulullah bisa mengenali aku? Kan beliau belum pernah bertemu denganku sebelumnya Nah disitulah salah satu keutamaan wudu Perhiasan seorang mu'min akan mencapai tempat yang dicapai oleh wudunya Mereka yang gembar berwudu, wajahnya akan putih bersinar Begitu juga dengan tangan dan kakinya Dari situlah Rasulullah dapat dengan mudah mengenali para umatnya kelak di hari kiamat Masya Allah, jadi wudu tidak hanya menjadi syarat sasolat saja ya? Benar, itu sebabnya usahakan selalu menjaga wudu dalam kondisi apapun Karena dengan berwudu juga, dosa-dosamu akan terhapus bersamaan dengan jatuhnya air bekas wudumu itu Apabila seorang muslim atau mu'min berwudu lalu membasu mukanya Maka keluarlah dosa-dosa wajahnya dimana ia melihat maksiat dengan matanya Bersama air atau akhir dari percikan air Ketika membasu kedua tangannya, maka diampunilah dosa-dosa tangannya Bersama air atau bersama percikan air yang terakhir Ketika membasu kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosa kakinya Bersama air atau bersama percikan air yang terakhir Hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa Subhanallah, ternyata begitu Jadi apakah kamu mau kehilangan semua keutamaan itu hanya demi mempertahankan makeupmu? Tidak dong, aku kan umat Rasulullah, maka aku akan hiasi diriku dengan berwudu Nah, gitu dong, cakep Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit Banyaknya langkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah mendirikan sholat Itulah kebaikan yang banyak